Oke everyone welcome to my game lagi ya oke di video kali ini aku akan mereview bot lagi ya ini adalah game transformar udah jelas ya dan langsung saja aku akan memberitahu kalian buat apa yang paling spesial umpidayah game bot favorit asia guys dan disini ada windblades ini dia penampakan yang betul dia langsung pedang judul aku satu ini dia dalam mbak windblades dia ada bentang lima ya berubah jadi apakah udh jadi pesawat oke tapi nggak tahu windblades pasti tahu semua dia adalah mbak mbak windblades ada keren banget tuh nada berubah lagi jadi bertransformasi lagi ya udah ada keren banget ini dan bener-bener mbak banget ya oke next kita mau cara ini ability nya dia ada quick track dan ini masih level 9 ya masih tahu nggak jauh sih tapi udah favorit kan oke disini adalah fair 6 roket edo target gini 6,42 DMG Wow ya ini menembakkan 6 roket target dan menyebabkan jenis 6,423 kenapa detiknya ada embel-embel juga udah tapi buku juga oke tidak papa terserah anda dan disini juga ada dan nah jadi 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 bener-embel ini dia pas turun itu dia memiliki shield yang bisa blokir damage 80% selama 5 detik ini kalau abis jadi level 11 nambah apa ya ya nambah flame ini nambah ini and surround yourself in flame building 328 damage per second dunia di target oh jadi dia ini nambah academic update untuk membakar area sekitar jadi ability level 11 tuh dapat tambahan yang lebih lumayan bagus nah disini ada power core ini aku pakai efektor frame nah kembali lagi ini kenapa aku pakai efektor frame current 발라 sharp solli kuliah unrealnya OUT Outrain hubungan unit ih ambil up ya ya you go back in pen to the losha and nd you cat nampis itu two one youth per battle lanjut Diversity ya balik ke tempat yang tadi ke 6 detik tadinya dan bisa aktif satu kali satu battle jadi cuman sekali aja nih oke lumayan sih jadi ini cocok buat buka outpost oke jadi untuk memancing outpost ya ini dan disini power core aku dia level 8 oke lalu disini ada combatnya aku pilih big jadi ini ini aku lebih suka berjadi tapi setelah kalian mau pake apa boleh oke langsung kita cek best real kita battle kita coba seperti apakah green blade ini jika di lapangan jangan panas-panasan jangan lupa pake sunscreen ya mbak kita cek oke kita cek disini aja kita adalah kita pancing dulu nih outpostnya nah seperti ini nah ini outpost keluar itu biasanya langsung ini biasanya langsung aku hajar pake kombiner nah sekarang kita lihat keaktifan power core nah itu dia lihat bentar lagi dia mati ini ada ada apa disini ya bentar lagi mati dan langsung balik ke tempat yang tadi nah itu kan dia balik nah jadi selama 6 detik 6 detik yang lalu ya ya kembalinya ke 6 detik yang lalu guys ya jadi seperti itu wind blade dia masih bisa hidup dengan faktor frame call jadi ada kesempatan ke 2 oke jadi ya mbak wind blade itu baik banget ya oke mbak wind blade kita memiliki kesempatan ke 2 baik banget oke jadi seperti ini untuk wind blade nah oke oke kalau menurut aku disini wind blade itu sangat bagus ya damage nya gede terus dia berguna juga disini rompot gak ada yang gak berguna ada sih beberapa temen gak kesebutin nanti kasihan ya oke jadi seperti itu wind blade ya jadi untuk kalian jika ada maksudkan kalau ada referensi silahkan komentar di bawah kita sharing di bawah ya oke semakasih semuanya jangan lupa subscribe like komen di bawah dan share ke teman-teman kalian oke sampai sini dulu video kali ini see you in the next video so bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati